Pemirsa Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Puncak Peringatan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke-16 dan Hari Kesatuan Gerak ke-47 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat dengan mengangkat tema Tingkatkan Kinerja Gerakan PKK Selaras dengan Program Pemerintah. Puncak Peringatan Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong ke-16 dan Hari Kesatuan Gerak ke-47 Tingkat Provinsi Sulawesi Barat ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar mengapresiasi kepada kaum perempuan dan para penggiat PKK Sesulawesi Barat dengan penuh semangat telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat hingga berhasil meraih prestasi di tingkat nasional. Sementara itu Ketua PKK Sulawesi Barat Andi Ruskati Ali Baal mengatakan, mementum peringatan seperti ini jangan hanya semata-mata sebagai kegiatan rutin tahunan. Namun kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi di antara pengurus PKK Sesulawesi Barat dan melahirkan peserta yang berprestasi hingga bisa mewakili Sulawesi Barat di HKG PKK Tingkat Nasional. Ketua PKK terima kasih. Dan meningkatkan semacam ini bukan semacam mata merupakan kegiatan putih tanggungan saja, juga bukan semacam kegiatan yang hanya secara terdiri dan acara, secara kegiatan sesuai. Dalam beberapa lomba seperti The File, Senam Nona Kairatu, Vocal Group, dan beberapa lomba lainnya, TP-PKK Kabupaten Mamuju berhasil menjadi juara umum di susul TP-PKK Kabupaten Polewali Mandar, dan terakhir TP-PKK Kabupaten Majene. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.